Ini adalah HP yang saya gunakan mulai dari 0 subscriber sampai sekarang ya guys Yang belum tahu fungsi gimbal guys ya Jadi ini untuk menyetabilkan getaran tangan kita saat merekam video ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Hari ini vlog asal jadi Karena mata saya ini sedang lelah Dan apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya? Ini adalah PLTS saya yang sudah 1 bulan Kurang lebih saya pakai Dan PLTS ini akhirnya berfungsi sesuai dengan harapan saya Walaupun masih memang diperuntukkan untuk beban lampu saja Dan apa kabar juga untuk PLTS saya yang ini? Dengan sistem 24V Kalau yang tadi itu 12V ya guys Dan ini pakai aki Nah ini panel surya nya ngecas 50WP Dapat 1,6A Ngecas ke baterai HP Blackberry Yang voltasenya sistem 12V Jadi di rakit 3S Totalnya 22Ah Atau ampere hour gitu guys Nah itu lampunya sudah saya nyalakan Nah itu lampunya sudah saya nyalakan Ini juga nyalakan Kalau yang suka AC pakai inverter ini Buat lampu oke Tidak masalah Dan nanti kalau ada link beli yang dibutuhkan Untuk BMS juga saya pakai common port yang satu jalur 100Ah maka akan saya cantumkan juga link belinya Silahkan kalian tonton di pin komentar Nanti juga ada playlist seputar inverter ini yang pernah saya review Silahkan nanti tonton juga Saya cantum juga di pin komentar Lalu apa kabar dengan sistem PLTS saya Yang 400WP 50WP Kali 8 Ini inverter nya LF low frekuensi KNK 1000BA Jadi nanti kalau ada link beli Saya cantumkan juga Dan itu ada Epever Untuk SCC nya Nanti kalau ada link beli Saya cantumkan juga Alhamdulillah Berjalan lancar Nanti Kalau yang ingin tahu Ini outputnya dikasih apa Ini karena sistem saya itu 24V ya guys Baterai nya Jadi Ini membutuhkan step down Untuk beban DC di luar rumah Lalu untuk di dalam rumahnya Saya pakai inverter ini Untuk penghasilan per hari 400WP Kemarin sudah sering saya upload Itu kurang lebih sekitar 2kW 2kW Kurang lebih di cuaca terik Tapi kalau mendung ya Mendung hujan gitu ya Cuman 1kWh aja Intinya semuanya PLTS saya berjalan lancar Jadi Saya sampai lupa Kalau Saya itu Kadang pakai PLTS Gitu loh guys Karena Udah jarang mantau Di beberapa Bulan terakhir ini Kecuali pas ngonten Nah Baterai yang di dalam sini itu loh guys Kayak gini Nah seperti ini Dan ini Saya mohon maaf sekali Ini baterainya Baterai Blackberry ya guys Saya mohon maaf sekali Saya belum bisa menjadikan Sebuah PLTS Untuk Baterai Blackberry ini Padahal sudah tertata Dan siap dipasang Masalahnya Itu kemarin Saya punya SCC yang Epever Seperti ini 40A Untuk disini Dan itu Mbledos Akhirnya Saya membeli 30A ini Buat disini Padahal Tadinya Membeli ini Yang 30A Itu mau dipasang Untuk ini guys Tapi Karena Yang mbledos Itu tadi Saya Belum punya Biaya lagi ya guys Jadi ya Memang Harus menunggu Pelan-pelan Step by step Ya Mohon maaf sekali Pokoknya Mohon bersabar Untuk yang Monten Seputar ini Karena Sistem saya 24V Maka Ini baterainya Saya seri Dan itu 180Ah Kali 2 ya guys Untuk PLTS saya Yang ini Jadi memang Alhamdulillah Sudah Baterainya itu Sudah 2 tahun Ya guys Sudah 2 tahun Alhamdulillah Aman banget Sampai sekarang Dan Semuanya Lancar Dan sekarang Akan saya Vlogkan Alat-alat Yang saya Gunakan Untuk Di channel ini Pas bikin Video gitu guys Jadi apa aja Alat-alatnya Dan mungkin Harganya Juga nanti Perlu ya Yang pertama Itu Gimbal Seperti ini Guys ya Jadi ini adalah Gimbal Zhiyun Semut K2 Kalau kalian Nyari Nanti Kalau ada link Belinya Saya cantumkan Yang belum Tahu Fungsi Gimbal Guys ya Jadi Ini untuk Menyetabilkan Getaran Tangan kita Saat Ngerekam Video ya guys Jadi Ini sangat Membantu Sekali Saat saya Gunakan Untuk Merekaman Video Di channel Ini guys Ini Kondisinya Saya Bongkar Yang saya Suka itu Baterainya Bisa Dilepas Pasang Dan ini Sudah 2 tahun Baterainya Juga Tidak Ngedrop Aman Alhamdulillah Terus Ini Bahannya Full Almonium Dari Ujung Sini Sampai Bawah Ini Tutupnya Dan Bisa Dipasangi Kayak Tripod Mini Kayak Gini Dan Ini Juga Quick Release Jadi Bisa Dilepas Bagian Sininya Nah Ini Bisa Dilepas Tuh Ini Bisa Dilepas Jadi Enak Banget Jadi Dan Kokoh Pokoknya Kokoh Untuk Harganya Kurang Lebih Sekitar 1,5 Jutaan Mungkin Sekarang Sudah Turun Ini Karena Saya Pas Beli Itu Masih Gimbal Masih Mahal Dan Kalau Harga Dari Merk Lain Itu Bisa Lebih Murah 1 Jutaan Ke Bawah Cuman Baterainya Baterai Tanam Jadi Bahannya Juga Plastik Kalau Ini Benar Benar Ammonium Selanjutnya Ini Adalah Mic Wireless Saya Yang Utama Mic Wireless Ini Adalah Mic Yang Tanpa Kabel Tentunya Ini Untuk Dua Orang Dan Ini Sudah USB Jadi Tinggal Colok Ke HP USB Jadi Ada Dua Yang Ini Harga 500 Up to 600 Yang Ini Harga 300 Ini Kurang Lebih Sama Modelnya Tapi Beda Merek Tapi Hasil Audionya Itu Bersih Yang Ulanzi Ini Menurut Saya Lalu Masih Ada Lagi Mic Wireless Merek Tav Studio Merek Tav Ya Kayak Merek Inverter Dan Ini Bisa Langsung Colok Ke HP Tapi Harus Dimodif Pada Bagian Ininya Ya Guys Pada Bagian Jack Bawaannya Itu Tiga Gelang Karena Ini Sudah Saya Modif Jadi Empat Gelang Ngambil Dari Bekas Headset Dan Ini Bedanya Kalau Dibandingkan Mic Wireless Yang Tadi Sama Sama Wireless Ini Lebih Kemirip Kayak Mic Dynamic Jadi Kalau Ngomong Harus Dekat Satu Meter Aja Gitu Tidak Masuk Setengah Meter Aja Belum Tentu Masuk Ini Tentunya Volumenya Bisa Diatur Disini Volumenya Itu Bisa Diatur Volumen 5 Nah Kalau Saya Biasanya Pake 4 Ini Harganya Kurang Lebih Sekitar Rp 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 Nanti Kalau Ada Link Beli Saya Cantumkan Juga Karena Mic Ini Cuman Menangkap Suara Jarak Dekat Kayak Mic Dynamic Maka Cocok Buat Dabbing Berbeda Dengan Mic Ini Mic Cocok Buat Vlog Itu Makanya Saya Ngevlog Pake Mic Ini Dan Ini Adalah Mic Cadangan Tentunya Saya Juga Ada Dua Hp Yang USB C Jadi Ini Dipake Hp Satu Lagi Ini Hp Satu Lagi Ini Adalah Hp Yang Saya Gunakan Mulai Dari 0 Subscriber Sampai Sekarang Ya Guys Ini Hp Pertama Saya Yang Saya Gunakan Buat Bikin Channel Ini Sony XZ Ini Mengkap Sekarang Sudah Dipake Anak Saya Dan Baterainya Melendung Ya Guys Tapi Saya Mendapatkan Hp Rusak Nanti Diambil Baterainya Karena Ini Belum Lendung Nanti Dipasang Disini Lalu Saya Mulai Mengembangkan Channel Selanjutnya Maksudnya Channel Ini Upgrade Ke Hp Oppo F11 Pro Dan Hp Ini Sekarang Nggak Dipake Buat Konten Tapi Dipake Buat Keperluan Pribadi WA Dan Lain Lain Kayak Gitu Ya Guys Karena Ini Kameranya Menurut Aku Kurang Worth it Dengan Untuk Dibandingkan Saat Ini Dengan Kamera Kamera Hp Yang Entry Level Keluaran Sekarang Gitu Loh Guys Dan Malah Bagusan Kamera Ini Ini Bisa Ngerekam 4K Jadi Ini Redmi Note 10 Aja RAM 4 Ini Bisa Ngerekam 4K Loh Guys Ini Kamera Sekitar 48MP Lalu Yang Saya Gunakan Saat Ini Ngerekam Yang Saya Maju Mundurin Ini Yang Saya Maju Mundurin Kamera Bukan Tangan Saya Itu Kameranya 108MP Bisa Ngerekam 4K juga Redmi Note 10 Pro RAM 8 Jadi Saya Ngerekam Saat Ini Saya Puter Kameranya Ini Pakai Redmi Note 10 Pro Tapi Saya Ngerekam Biasanya Pakai 4K Lalu Saya Kompres Ke Sekitar 2K Lalu Saya Kombinasikan Dengan Full HD Ngerekam Kalau Saat Ini Pakai Full HD Dan Alat Shoting Yang Terakhir Tripod Yang Sudah Rusak Dan Saya Modif Disininya Itu Saya Kasih Besi Untung Besinya Bisa Masuk Dan Bisa Ditinggikan Cuman Terbatas Dari Sini Sampai Sini Karena Besinya Utuh Ya Itu Tadi Vlog Saya Seputar PLTS Dan Alat Pendukung Untuk Channel Ini Thanks For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kalian Sehat Selalu Dan Diberikan Kelancaran Rezeki Ad Sini